Seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, kalau lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikutan. Bodoh niku budoyo, sopowai melu keno, tapi tidak semua orang berhak beraidul fitri. Jadi, kalau lebaran hanya tradisi, siapapun boleh ikutan, walaupun Ramadan sama sekali tidak puasa, boleh ikut lebaran. Sampai sekarang lebaran juga boleh. Lebaran 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan juga boleh, walaupun Ramadan tidak puasa sama sekali. Itu gambarannya kayak ada bapak-bapak pakai sabuk, tapi orang katoan. Tidak semuanya berhak mendapatkan aidul fitri. Yang berhak mendapatkan aidul fitri, hanya orang-orang yang lulus dalam menjalani tarbiyah dan riaboh Ramadan. Sehingga dia benar-benar menjadi syawal, berkembang dan meningkat kualitas ibadahnya, berkembang dan meningkat kualitas dirinya. Terima kasih. Terima kasih.